Yo Halo para sahabatku, jumpa lagi dengan saya Wandi Untu Dan kali ini saya mau bahas film Midsommar Uncut version Jadi sebelumnya kan kalian tahu bersama ya Saya ini udah nonton Midsommar di bioskop Jadi kita tahu bersama bahwa film ini mendapat pengotongan selama 9 menit di bioskop Indonesia Nah di video kali ini saya akan bahas bagian-bagian mana saja nih yang dipotong dari film Midsommar selama 9 menit Dan film Midsommar ini sebenarnya film tentang apa sih gitu Itu yang akan saya bahas Jadi misalnya untuk kalian yang belum nonton Midsommar Dan kalian ada rencana nonton Kalau kalian mau skip video ini silahkan Tapi kalau misalnya kalian mau kena spoiler Kalian juga mau tahu hanya dari video ini ya silahkan nonton Oke without further ado ini dia pembahasan Midsommar Uncut version Jadi film Midsommar waktu diputar di Indonesia itu mendapat pengotongan selama 9 menit adegannya ya Nah jadi karena saya penasaran habis saya nonton di bioskop waktu pulang itu saya langsung cari versi uncutnya Jadi saya sudah compare langsung film versi yang saya nonton di bioskop Indonesia dengan versi yang uncutnya Versi theatrical cut yang tayang di Amerika Jadi sebenarnya begini ada beberapa adegan itu yang sayang banget itu di cut Karena menurut saya kalau ditampilkan pun sebenarnya masih bisa layak ditampilkan begitu Karena kan film Midsommar ini juga sendiri mendapat rating 21 plus Jadi pada saat kita mau nonton film ini di bioskop ya yang nonton 21 plus dewasa begitu kan Saya rasa masyarakat kita sudah siap kok untuk typical film seperti ini gitu Jadi ini saya akan jelaskan ya adegan-adegan apa saja yang dipotong dari bioskop Indonesia Pertama ini runtut ya adegannya ya dari film mulai sampai film berakhir Jadi saya akan menjelaskannya secara berurutan gitu Pertama yang agak mengganggu bagi saya itu adalah mereka potong adegan waktu mereka menghisap mushroom ya Jadi ada adegan waktu si Dani dan teman-temannya ini baru sampai Itu mereka ada menghisap mushroom gitu loh Nah di film di Indonesia waktu ditayangkan adegan ini dipotong itu langsung ke Kalian ingat gak waktu mereka duduk-duduk di padang rumput Terus gambar pohonnya mulai goyang-goyang Kayak seolah-olah orang lagi fly Ya saya waktu nonton di bioskop saya tahu bahwa ini kok mereka kayak fly ya Kayak lagi dibawa pengaruh obat begitu Tapi saya gak tahu bahwa yang dipotong itu adalah adegan pada saat mereka mencoba mushroomnya itu Nah ini loh jadi kita yang nonton tuh kadang bingung kenapa mereka langsung duduk di sana Dan kenapa mereka kayak fly kayak mabok kayak lagi terbang begitu Lagi dibawa pengaruh obat karena ternyata memang ada adegannya dan adegan itu dipotong Nah buat kalian yang gak tahu mushroom itu apa Mushroom itu sejenis narkotika ya itu memang sejenis narkoba begitu Kalau misalnya dicoba itu efeknya sama dengan narkoba membuat kalian itu fly Nah pasti banyak yang tanya loh Kak Wadi kok tahu gitu Wadi lu kok tahu gitu kan Ya karena saya baca karena saya lihat begitu loh Ya istilahnya gini loh Kita tidak perlu tahu bahwa tai itu busuk kan untuk tahu bahwa tai itu busuk Gak perlu dicoba gitu kan Jadi ya itu kasarannya seperti itu Jadi ya saya tahu bahwa mushroom itu sama dengan narkoba Jadi waktu mereka lagi ngisep dan habis itu mereka fly ya itu adegan afternya yang ditimbulkan di film Dan itu sayang banget dipotong gitu Maksudnya dikasih lihat aja karena toh kita sudah tahu begitu loh Masyarakat sudah tahu dan ya kenapa harus dipotong begitu Karena ini esensinya aku tuh jadi hilang gitu Kita yang nonton di bioskop langsung dipotong mereka langsung duduk-duduk gitu taman lagi fly Itu maksudnya gimana begitu kan Itu yang pertama Terus yang kedua ada adegan yang Christian ya Christian ini yang disuka sama salah satu warga ya Salah satu warga yang masih muda di village ini Jadi dia itu kasih darah perawannya dia Darah mens ya di minumannya Jadi memang kelihatan minumannya si Christian itu lebih gelap dari teman-teman yang lain Terus waktu dia minum dia itu kayak keluarin gitu Itu kayak ada rambut Ya kita kalau nonton Kalau misalnya kita nggak pay attention sama sekali Kita bakal pikir oh itu rambut biasa Karena memang juga si Mara ya namanya kalau nggak salah karakternya Mara juga ini rambutnya kan panjang merah Dan memang rambutnya tipikalnya keriting kayak gitu Jadi kita pikir oh itu rambut biasa itu rambutnya aja Tapi sebenarnya itu pubic hair Jadi di filmnya pun disebutkan di skenario-nya bahwa itu pubic hair Pubic hair itu rambut kemaluan gitu Yang ditaruh di dalam gelas gitu Untuk memantrai lah Memantrai si Christian ini supaya suka sama dia Nah pubic hair ini Ditranslate di bahasa Indonesia itu sejenis rambut mereka tulisnya Sedangkan apa salahnya sih ditranslate gamblang aja bahwa itu pubic hair Rambut kemaluan gitu Terus sekarang kita ke adegan yang salah satu adegan penting juga Itu adegan ates tupa ya Kalau nggak salah itu terikwa bunuh diri dari warga desa situ Yang ada kakek-kakek sama nenek-nenek loncat dari tebing ya Yang pertama kita bahas ya nenek-neneknya dulu nih Nenek-neneknya ini kan waktu loncat dari tebing Dia kan ini tebingnya dia kan jatuhnya gini nih Ya kan jatuh ke bawah gitu Nah pada saat dia jatuh ke bawah Itu di film di bioskop Indonesia itu dibuat seperti slow motion Jadi kayak slow motion bentar gitu jatuhkan Terus kayak udah gitu aja Nggak terlalu dikasih lihat gitu Kita kayak efeknya oh kaget aja dia jatuh gitu Memang sih efek psikologinya dapat Tapi sebenernya di film aslinya yang tidak di cut Itu dikasih lihat dia jatuh Itu kepalanya itu kena batu Dan terlempar dan itu dikasih lihat benar-benar bahwa Mukanya itu hancur gitu Karena kena batu Jadi itu efek psikologi Kagetnya itu lebih dapat lagi sebenernya Kalau tidak disayang soal begitu Maksudnya memang adegan ini cukup gore dan keras ya Adegan kekerasan yang kayak cukup brutal Tapi ya sayang aja kenapa harus dipotong Karena sebenernya ini kan Esensi gore dari film ini Esensi ngilunya itu jadi hilang gitu loh Karena itu dibuat jadi slow motion Terus yang kedua yang kakek-kakek waktu loncat Dia kan loncatnya Kalau nenek-neneknya tadi kan dia rebah Kalau kakek-kakek ini kan dia loncat ke depan Jadi dia loncat kakinya dulu nih Nah jadi pas kakinya dia loncat Itu kayak buah Hancur kakinya itu bener-bener hancur Di bioskop kita sebenernya ditampilkan sedikit Tapi kayak dari jauh gitu loh Dan kakinya itu gak terlalu kelihatan gitu Sedangkan di filmnya itu kelihatan banget Kalau kakinya itu hancur si kakenya Dan dia itu kayak Kayak bernafas seperti itu Dia gak Sudah setengah hidup Jadi pada saat dia sudah setengah hidup Warga pun datang Dan mau memecahkan kepalanya dia Pakai palu-palu raksasa itu kan Nah kalau di film di bioskop Indonesia Ditayangkan memang dikasih lihat Oh mau dipukul gitu kan Tapi pada saat mau dipukul Zet Itu langsung cut lagi Cukup halus Jadi saya pikir awalnya memang tidak digambarkan Kita sendiri yang bayangin Tapi ternyata enggak Di film Amerika yang tidak disensor itu Dikasih lihat Ini palu Blok Itu bener-bener zoom close up Pukul si kakenya sampai hancur gitu Jadi mereka matinya sebenernya seperti itu Mati bunuh dirinya Dan habis itu ada adegan mereka dibakar Hidup-hidup Dibakar hidup-hidup si kakek nenek Ini bukan hidup-hidup ya Mereka sudah mati Dibakar Pokoknya adegan dibakar gitu Nah ini sama sekali tidak ada Di bioskop Indonesia itu sama sekali dihilangkan Menurut saya Cukup disayangkan Karena ini memang brutal Tapi adegan dibakar Itu gore Itu Essence filmnya lebih dapat lagi gitu Nah itu Itu lah gitu Habis itu Kita menunjuk ke adegan yang sebenarnya Sangat banyak di cap Itu adalah adegan seks Di akhir film Memang adegan seksnya ini sangat-sangat frontal gitu ya Dan saya juga setuju kalau ini disensor Ya untungnya Memang di bioskop Indonesia itu masih ditampilkan sedikit Kita masih tau lah Bahwa si Christian ini Have sex dengan si Mara Si cewek ini ya Si cewek desa yang suka sama dia itu Ada sedikit dikasih lihat Christian itu mau cium dia Dan sudah setengah itu kayak gak pake baju gitu Udah that's it Jadi kita pikir Oh dia cuman ML gitu Gitu kan Dia cuman have sex dengan si Mara gitu Tapi sebenarnya Jadi waktu si Dhani terakhir ngintip Kita tau apa yang Dhani lihat Sampai dia stress karena melihat pacarnya selingkuh Dan tidur dengan cewek lain Kita tau Karena bioskop kita masih menayangkan itu Tapi sebenarnya Sayangnya itu adalah Karena sebenarnya Filmnya yang di Amerika yang tidak di cut itu Adegannya itu jauh lebih Mengganggu daripada itu Jauh lebih disturbing Jadi kalo kalian mau tau nih Waktu Christian itu have sex dengan cewek Desa yang namanya Maya ini Kalo gak salah Maya ya namanya ya Itu bener-bener full frontal Jadi ada nenek-neneknya datang buka Jubahnya Christian itu bener-bener keliatan Sampai kelaminnya si Christian Sampai penisnya itu keliatan Terus habis itu dia maju Dan dia having sex di atas Kayak daun-daun bunga-bunga gitu Dan di sekeliling mereka Ini mereka having sex kayak gini nih ya Itu di sekelilingnya itu ada ibu-ibu Warga-warga semuanya Yang juga telanjang bulat Menyaksikan mereka melakukan itu gitu Dan itu betul-betul Waktu kamera berputar Itu dilihat bulu kemaluannya ibu-ibu itu Kemaluannya mereka gitu Dan itu bener-bener full frontal naked Bener-bener telanjang Jadi efek mengganggunya itu gila Wow gitu kan Terus pada saat si Christian lagi main sama si Maya ini Lagi having sex itu Ada satu ibu-ibu yang kebelakang Terus itu jarinya dicocol dong Ditusuk gitu ke pantatnya si Christian itu Dengan alasan supaya si Christiannya lebih cepat keluar gitu Lebih cepat Ejakulasi Lebih cepat spermnya keluar Climax gitu Biar si Maranya cepat hamil Kayak oh my god Ini film apa gitu kan Jadi waktu saya nonton Versi uncard itu Saya bener-bener shock Bener-bener kaget Nah ini loh efek shock Efek kaget Efek tidak biasa Yang gila-gilaan ini Yang bener-bener hilang Ketika kita nonton di Bioskop Indonesia Kalian bisa bayangkan Kalian melihat adegan seperti itu Di layar sebesar stadium GI gitu kan Di layar sebesar bioskop Itu pasti mengganggu banget Itu pasti pengalaman nonton Mengganggu dan disturbingnya Lebih dapat lagi Wong di cut aja saya udah agak disturbing Apalagi versi uncard yang saya lihat Di layar HP gitu kan Saya cari online gitu filmnya Jadi ini bener-bener parah banget sih Bener-bener out of box Konteks sih bener-bener Eh gitu gila Filmnya gila Terus terakhir juga Waktu si Christian ini Mau dipakein jubah beruang Itu dia kan mau dipakein jubah beruang Jadi beruangnya itu di black Itu sebenernya keliatan tuh Isi-isi perutnya si beruang Ususnya lambungnya itu Dikeluarin semua dulu Terus baru si Christian ini dipakein Baju beruang itu Jadi itu juga gak dikasih liat sih Di Bioskop Indonesia Pokoknya intinya udah pake aja gitu Jubah beruangnya Terus terakhir waktu adegan pembakaran Juga ada dua orang yang dibakar hidup-hidup Sebenernya ya Beserta dengan mereka semuanya Itu Ada detail-detail yang juga agak dipotong Begitu dari Bioskop Indonesia Gak terlalu dikasih liat Padahal sebenernya kalo dikasih liat Serem sih gitu Mengganggu itu lebih dapet lagi gitu Jadi ya Sayang banget sih Sebenernya beberapa adegan ini dipotong Jadi kalo memang di total Memang ada sekitar 9 menit Dengan pemotongan yang paling banyak Itu di adegan seks terakhir Yang memang itu Full frontal naked gitu Nah sebenernya itu sih Sebenernya itu yang dipotong Dan menurut saya Setelah saya nonton versi yang tidak dipotong Walaupun saya liatnya lewat HP ya Saya meralat nilai saya Yang sebelumnya saya kasih di video saya sebelumnya Yang saya bahas Midsommar tanpa ada Yang saya nonton di Bioskop Indonesia Yang dengan dipotong oleh lembaga sensor kita Begitu Disitu saya kasih nilai 9 dan 10 Tapi untuk ini Untuk versi yang tidak dipotong ini Versi yang mengganggu saya secara psikologis ini Saya kasih nilai 10 Kenapa? Karena ini subjektif ya Ini pribadi banget Karena saya pribadi suka dengan film-film seperti ini Film out of the box Film yang mengganggu mental Film yang mengganggu psikologi saya Dan ini produksinya juga bener-bener keren Sinematografi dan lain-lainnya Itu bener-bener keren Shot-shot gambar dan lain-lainnya Itu semuanya perfect Jadi menurut saya ini Salah satu film one of a kind Jarang banget saya bisa temuin pengalaman nonton film seperti ini Walaupun dipotong pun saya masih shock Apalagi nomor yang tidak dipotong Saya lebih shock lagi Dan versi yang tidak dipotong sih Bener-bener menurut saya sempurna Si Ari Aster ini jenius banget Saya akan nunggu film Ari Aster selanjutnya Dia bikin film apa-apa lagi Karena ini sineas yang akan saya tunggu karyanya Dia bener-bener jenius keren banget Oke sekarang kita ke pembahasan film Midsommar Jadi sebenarnya Midsommar ini Si Ari Aster sendiri juga sudah bilang Bahwa film Midsommar ini sebenarnya tentang film break up ya Bukan film horror, thriller, slasher yang seperti apa Tapi tentang break up sebenarnya Tentang hubungan Tentang putusnya sebuah hubungan tidak baik-baik Hubungan yang toxic Hubungan yang kayak menjerat kita Kedalam sesuatu yang salah Hubungan si Dhani sama Christian yang mereka sudah putus Akhirnya mereka ke desa itu Kelihatan kalau si Christiannya begitu egois Dan bagaimana bagaimana sampai terakhir Akhirnya si Dhani jadi ratu Dan akhirnya dia memutuskan untuk mengorbankan Christian Awalnya kan kalau endingnya kalian nonton nih Kalian lihat si Dhani ini kan nangis kan Dia kayak nangis bener-bener Meluapkan semua kesetresannya dia Pertama itu adalah pada saat dia lihat Christian tidur dengan cewek lain Itu dia udah meledak banget Yang keluarganya mati Semuanya meninggalkan dia dan lain-lain Dan melihat pacarnya pun selingkuh dengan cewek lain Meniduri gadis dalam bentuk sebuah ritual Begitu Itu disitu ya Dia nangis kayak orang gila Sampai semua rakyat desa juga ikut nangis Tapi di endingnya Waktu Christian dibakar Dia juga nangis Mungkin karena dia udah stress juga merasa Tapi habis dia nangis Dia ketawa Jadi oh my god Ketawa ini artinya apa Terserah interpretasi kalian Kalian mau artikan seperti apa Tergantung kegilaan psikologi kalian Kalian mau artikan seperti apa Ini bener-bener mengganggu disturbing ya bagi saya Mungkin dia ketawa karena yaudah This is the new me This is the new me yang bisa ngelit orang banyak Yang kayak You cheer on me I sacrifice on you Ini kayak bentuk pembalas dendaman Putusnya sebuah hubungan yang Tidak Tidak masuk akal Tidak 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 bisa diterima dengan akal sehat gitu Jadi filmnya bener-bener di luar konteks Di luar akal gitu Oke guys Itu dia tadi pembahasannya ya Adegan-adeegan dipotong Terus Midsommar juga film tentang apa Kalau misalnya kalian masih penasaran Sebenernya oke-oke aja sih Untuk nonton di bioskop Dan ya Jarang gitu loh Film seperti ini bisa masuk di bioskop kita Jadi kalau kalian mau nonton di bioskop Nonton aja dulu gitu Jadi kalian dapat pengalaman nontonnya di bioskop Itu kan beda pengalaman nontonnya Kalau misalnya kalian sudah nonton Di bioskop Kalian baru bisa cari juga versi angkatnya Karena sebentar lagi digital rilisnya juga rilis Blu-ray-nya yang angkat versi juga bakal rilis Itu baru kalian bisa lihat Oh ini yang dipotong Oh ini essence-nya Kalian bisa lebih dapat Tapi pengalaman nonton waktu di bioskop juga gak hilang Begitu Jadi kalau kalian mau nonton Coba aja nonton bioskop Karena sekarang masih tayang filmnya gitu Oke sekian untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang sudah selalu support Dan dukung video-video yang saya buat Dukung review-review saya Kalau misalnya kalian suka dengan review ini Kalian bisa like dan subscribe di channel saya Jangan lupa subscribe ya Kita ketemu lagi di video-video saya selanjutnya Kalau misalnya kalian suka dengan channel ini Thank you banget Kalau gak suka juga gak apa-apa Ini pendapat pribadi saya Tentang sebuah film yang baru saya tonton di bioskop gitu Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya Have a great day Have a nice day Enjoy your weekend And God bless you all Dadah